Halo Gaputers, kembali lagi di OniTV Hari ini aku mau review brand lagi Tapi review-nya di rumah aja Karena kondisi Omicron lagi meningkit Jadi aku memutuskan untuk review makanan ini di rumah aja Kalau kalian boleh tebak, brand ini tuh lagi nge-launchingin tanggal 1 Desember 2021 Yaitu launching ayam goreng Yang sebelumnya gak ada ayam-ayam gorengan Terus dia jadi punya menu ayam goreng Kita lihat menu-nya ini rasanya sama aja kayak saingan-saingannya Atau dia punya cita rasa tersendiri Kita coba, kita lihat Gak betul Hawk band Ya Allah bau ini Aku langsung keruyukan Kita makan agak butas Tapi kita buka dulu Untuk look, menurut aku pribadi Looknya ayam gorengnya tuh lebih ke merah Dia bukan golden bone ala-ala saingannya gitu Tapi dia lebih ke merah coklat Merah coklat Tapi kayak ada hitam-hitung binti-binti hitam lada gitu Itu untuk looknya Untuk looknya tuh gak sepirool bikin tempting sih Maksudnya kayak Maksudnya saingannya lebih bikin tempting Soalnya ini gak sebegitu bikin tempting Kalian tau gak sih guys? Pengalaman hidupku makan nasi di dunia ini tuh Udah banyak tuh ya Makan nasi padang Dan aku tuh menobatkan sebagai Nasi Hawk band itu nasi terenak nomor 1 Menurutku sejarah hidupku Surga dunia sih nasi Hawk band Siapa sih yang sependapat sama aku Ditulis di kolom komentar ya Gak ada Kegat aku Aku mau minum dulu guys Ini ada gambar cowok dan ada gambar cewek Aku mau lihat yang cewek Karena biar mata tercuci gitu Jadi kalian yang mantengin yang cowoknya ya Gak penting banget Aku nyuruh peti terlalu bersawat Langsung ke tenggorokan ya Lega apa seger banget ini Lementinya Tapi dia gak over manis Jadi pas Nah ini aku pesen paketnya Satu nasi Dua ayam Potong ayam Aku dapet ayam bagian syait Sama ayam bagian pahit Sayap dan paha Dan aku dapet gratis minum lain nantinya Itu totalnya 48.500 rupiah Terus aku kenapa tahun harga jadi cuma 40.000 Kita langsung nge-review aja ya Aku tuh udah ngeper Gak mau banyak banget Lepang juga pasti pengen gak banyak banget Kita mulai gabetes Kita belah dulu ayamnya Dua Jadi aku mau review jujur Aku mau ngungkapin fisik kekurangannya Tapi selama ini kamu gak suka Ya jujur lah Ya jujur ya Pokoknya aku kalau review jujur ya Enak aja guys Lanjut ya Kekurangannya adalah Gak ada saus Kan kayak garing gitu loh Kalau gak ada saus Ini aku baru makan ya Ini aku coba kulitnya Oh malah gue Dia tuh cita rasa Jepang banget Asiknya Kita coba ayamnya ya Bumbunya tuh ngeresap sampe daging Jadi dagingnya itu gak umami Kalian tau umami gak sih Rasa hambar gurih dari ayam yang kosong Kan kalau misalnya kita makan ayam goreng Biasanya kan bumbunya tuh banyak gitu rasanya Cita rasanya ada Tapi kalau dagingnya itu kan suka hambar Nah ini tuh gak hambar Kalau sama saingan ya Jadi mereka tuh punya cita rasa masing-masing Brand ini, brand A Itu punya cita rasa masing-masing Brand B punya cita rasa Nah hokben ini juga punya cita rasanya Jadi even dia ayam goreng crispy Ayam goreng tepung-tepung gini Tapi dia punya cita rasanya Jadi kayak pas kita makan tuh HOK BEN Ini brand hokben langsung ketahuan Apasih kaget aku Sticky Aku suka guys Enak sih hokben ini Ini aku belum menghabisin Jadi aku gak bisa ngasih nilai Kulitnya juara Juara kenapa ya? Juara satu di hatimu Langsung ilfil Seperti biasa ya Nasi hokben itu selalu kayak gini Pulen Pulennya itu sempurna Nasi itu kayak ada Serat-serat apa sih? Kayak dia itu kalau misalnya Temen sama temen itu Menimbulkan Udah penjelasannya bingung Pokoknya aku super pulen Pulennya aku sempurna banget Aku suka Nah untuk tepung Tepungnya itu sedikit Bikin sakit langit-langit Tepungnya aku Lada keras gitu loh Kayak permukannya itu Keras dan kasar Jadi pas kita makan Kalau kita gak yang bener-benerin Posisi si kulitnya itu Dengan bener di mulut tuh Kalian tuh bisa nyakitin Yang langit-langit gitu Tapi itu tingkat nyakitinnya Gak yang nyakit-nyakitin banget gitu Gak kayak ayam-ayam Murahan di pinggir jalan banget Gue kan kadang kayak Misalnya kita makan tepung itu Bener-bener kayak Bikin luka langit-langit mulut gak sih? Kalau ini tuh gak sepiro Tapi termasuk Ada bikin sakit-sakitnya juga Tapi gak sepiro Gimana sih? Kulitnya Gimana sih? Kalau untuk nilai Aku udah bisa nyimpulin nilainya Ayam hookband ini 90 Kalau untuk rasa Dia itu 95 Enak banget Nah ngecewain Sampai kedatian gue juga Kerasa Gurihnya gitu Tapi Kekurangannya tuh Dia kayak tekstur Teksturnya tuh Aku gak sepiro Kefens Jadi teksturnya Aku kasih di nilai 75 Tapi rasanya itu 95 Tradisior Kulitnya loh mas Enak kan? Semuanya enak Habis Tinggal tuh link dulu link Sekarang makanya kita review minumannya Biar tadi aku di awal udah ngomong sih Tapi kita minum lagi lebih jelas Ya kembali lagi Hookband punya cita rasanya sendiri Aku gak pernah minum rasa seperti ini Even ini lemon tea Tapi ya aku gak pernah ngerasain Kan kalian pernah gak sih Kayak ngerasain lemon tea di segala tempat Beda-beda cafe tuh kan Kayak beda-beda gitu Kadang ada yang rasanya gitu-gitu aja Tapi ini tuh beda Dia punya cita rasa sendiri Lemon tea Tapi enak Gak over manis Aku even kayak minum 3 gelas pun aku sanggup Bukan masalah kekenyangan atau gak ya Kalau di mulut itu aku gak akan enak sih Enak Hookband itu ada refill gak sih? Refill? Hidup gratis Hidup gratis Yang di cobaan rondo ya Kamu kenapa sih ngakak banget sama Wibi hidup gratis? Gaputus itu aja hari ini Makasih banyak kalian udah nungguin aku Makan Hookband di rumah Kalau misalnya aku bikin kalian kelaparan Mohon maaf Kalian bisa pesen langsung Dari aplikasi hijau itu Atau aplikasi oran Terserah kalian Makasih banyak udah ngikutin aku Gaputus Jangan lupa share ke temen-temen kalian Subscribe, komen Dan jangan lupa support aku terus Don't forget to share love and positivity If you don't have anything nice to say Keep it to yourself Only love and positivity On here Sarangnya Enak ya mas Nanggung Kenapa? Jangan lupa subscribe ya Terima kasih.